Jodoh antara takdir dan pilihan Pernahkah kita bertanya, jodoh itu takdir yang sudah digariskan atau pilihan Jika jodoh itu takdir, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita memilih Namun, jika jodoh itu pilihan, kenapa kita tidak dapat bersatu dengan orang yang kita pilih jika takdir tidak menggariskan Serumit itukah masalah jodoh? Jika terus dipertanyakan, katanya jodoh adalah seseorang yang sudah tertulis namanya di laukul mahfus jauh sebelum kita diciptakan Yang akan ditakdirkan menjadi pendamping hidup kita Tapi, ada juga yang bilang bahwa jodoh itu bisa berubah seiring perubahan yang terjadi pada ahlak kita Seperti halnya rizki yang sudah dituliskan di laukul mahfus sana Jodoh juga harus diusahakan dan ikhtiar dan doa dicari dengan jalan yang halal Karena, seperti halnya rizki yang harus kita cari dengan pekerjaan halal Agar rizki yang kita dapat itu membawa keberkahan untuk hidup kita Begitu pula jodoh jika ingin beruntung dan bahagia Sabda Nabi Muhammad SAW Perempuan itu dinikahi karena empat faktor yaitu Agama, martabat, harta dan kecantikannya Pilihlah perempuan yang baik agamanya Jika tidak, niqcaya Engkau akan menjadi orang yang merugi Begitu pun, kita sebagai manusia ketika kita hendak menerima atau memilih calon pasangan Kita pun harus melihat agamanya, ketakwaannya Agar dia bisa membimbing kita dan menjadi partner yang baik Lalu, bagaimana dengan mereka yang bercerai? Katanya, itu berarti jodoh mereka telah habis Dari sini, saya mulai berpikir, otak saya berputar mencari jawaban Karena semakin kita mempertanyakan rahasia Allah Hanya akan membuat kita semakin bingung Kesimpulan itu adalah Kita tetap diwajibkan memilih Karena Rasulullah menyuruh kita memilih Kalau kita mau bahagia dan beruntung Dengan kriteria utama yang baik agamanya tentunya Masalah dia berjodoh atau tidak dengan kita Biarkan takdir yang memainkan perannya Tugas kita hanya berdoa Memohon yang terbaik Dan berusaha melakukan yang baik Sesuai pesan Rasulullah SAW Rasulullah telah memberi petunjuk dan nasihat Memilih pasangan hidup kepada kita Jika setelah tahu kita tetap memilih yang berlawanan Karena mengedepankan nafsu dan ego saja Itu berarti kita telah memilih sendiri Jalan hidup kita yang berlawanan Dengan apa yang sudah Rasulullah SAW anjurkan Jadi, jangan salahkan takdir Jangan salahkan Allah Jika kamu terjebak ke dalam jalan kerugian Karena kamu sendiri yang memilih Bukankah Allah sudah memperingatkan Rasulullah pun sudah berpesan Kita sendiri yang menentukan pilihan Walaupun hasil akhirnya tetap ada pada keputusan Allah Apakah mempersatukan dengan orang pilihan kita Meskipun kita salah jalan Atau justru menggagalkannya Jika Allah menyatukan Jangan berbangga dan merasa benar dulu Belum tentu Allah meridui pilihan kita Tadi bukan? Karena Allah hanya akan meridui yang baik-baik saja Tapi, karena kasihnya Dia mengebulkan apa yang kita usahakan Dia mengizinkan semua itu terjadi Namun, aku yakin dibalik kehendaknya tadi Allah pasti berkata Inikah maumu? Inikah yang membuatmu bahagia? Inikah yang kau pilih? Maka, aku izinkan semua maumu Ini terjadi Namun, kau juga harus mempertanggungjawabkan semua ini di akhirat nanti Di dunia, Allah masih menyayangi semua hambanya Baik itu yang bertakwa maupun yang durhaka Semua mempunyai hak yang sama Tapi, di akhirat, jangan harap Allah hanya akan mencintai hambanya yang bertakwa di dunia Bukan yang selalu mendurhakainya Jangan selalu menyalahkan takdir Apalagi menyalahkan Allah SWT Karena, pada dasarnya kita punya bagian besar dalam menentukan jalan hidup kita Bukankah kita sendiri yang memilih menjadi orang baik atau menjadi orang jahat Menjadi orang yang jujur atau pendusta Menjadi orang yang bertakwa atau durhaka Jadi, sekarang mau pilih yang mana? Pilihan Rasulullah atau pilihan nafsu kita Teruntung atau merugi Ta'aruf atau pacaran Menyerah pada nasib atau berusaha memperbaiki nasib Menyerah pada cinta Atau menyerahkan cinta padanya Jangan terlalu menjadi manusia yang pandai menyalahkan orang lain Atas hal buruk yang terjadi dalam hidup kita Apalagi sampai menyalahkan Allah SWT Kita semua dianugerahi akal untuk berpikir Untuk menimbang apa saja kemaslahatan dan kemudorotan Yang akan kita tanggung ketika kita hendak memilih atau melangkah Awali dengan cara Islam Jalani dengan aturan Islam Semoga kita mendapat akhir yang tentera Jodoh rahasia Allah Kita sebagai hamba hanya bisa mengikuti petunjuk-petunjuknya Agar bisa mencapai puncak keberuntungan Ihtiar dan doa janganlah lupa Dan tetap menjadikan pesan Rasulullah SAW Sebagai kriteria utama Memilih dan menerima calon pendamping kita Karena kehidupan tidak akan berakhir hanya di dunia Ada kehidupan setelah ini yang lebih abadi Dan apa yang kita kerjakan di dunia inilah Yang menjadi penentu kebahagiaan kita di akhirat setelah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih